Yang pertama, Kim Plus Plus itu tidak indetik sama Pak Prabowo. Itu yang pertama yang harus diketahui loh ini. Dan kedua, justru Kim Plus Plus malah identik sama Pak Mulyono. Sedangkan keluarga Pak Mulyono itu sekarang baru didera permasalahan. Wes, martabatnya dia cak-acak. Ini tanpa diduga-duga ini. Para pasangan calon gubernur yang diusung Kim Plus Plus. Pelan-pelan namun pasti merosot elektabilitasnya. Kenapa ini? Ini perlu dipahas. Nah setidaknya ini yang tak amati untuk di Pulau Jawa saja. Dimana saya tinggal. Saya ditinggal di Jawa Tengah. Kalau nyari saya di Jawa Tengah ya, jangan di Jakarta. Ya hanya di Jawa Timur saja. Yang relatif masih stabil acak gitu. DKI, Jabar, Jateng, dan Banten kelihatannya Kim Plus Plus perlu persiapan. Atau mungkin malah dakdik-dakdik-dakdik-dakdik. Nah apakah ini pertanda ini? Rakyat makin pintar dan cerdas untuk memilih calon pemimpin. Nah apa juga karena Wes hilang tuh pengaruhnya Pak Mulyono di Pilkada. Enggak seperti Pilpres. Ya mungkin tahu loh. Tengah rumpus, wes rampung, wes pengsiung, wes diharapkan ya apa. Ini rakyat makin mikir. Ya atau bahasa mudahnya itu wes gak ngefek. Nah apa ini disebabkan faktor Fufufafa. Atau faktor tidak mau salaman. Salaman tahu. Jabat tangan. Gemang. Kelihatan agak sombong gitu lah. Atau masalah gratifikasi. Serta rompimulyono. Ya gak tahu. Tapi mungkin ini ada pengaruhnya dikit-dikit lah. Masyarakat sekarang kan gak mau hal seperti itu di note. Nah ini amergo konten ngompo mempengaruhi pemilih ya. Ya mungkin. Tapi yora lah. Mau ngaku duduk sopo-sopo. Nah dengan waktu coblosan yang masih 50 hari lagi. Ya lebih dikit lah. Bisa bikin orang yang mendukung kim plus-plus rodok mumet. Rodok keliangan ngoyong bar ngombeciyu itu loh. Surat jelas laku nih. Yang pada anti dengan calon mereka. Harus tetap pas pada. Tapi secara angka memang mereka masih di atas. Nah elektabilitasnya masih di atas lah. Yang didukung kim plus. Warna ya kroyok ano. Wartanya 14 ngeroyok bar. Namun meski pelan-pelan. Alon-alon, waton tekan gitu loh. Elektabilitas kandidat mereka itu berkurang. Sitik-sitik dimit-dimit itu loh. Tapi turun. Trendnya turun. Padahal ngerti gak jagoan di empat provinsi tadi tuh? Nah ini tak ingatkan ya. Di DKI Jaya. Oh DKI. DKI Jaya. Ada. Kang RK sama Pak Suswono. Lalu Jabar tuh ada Kang Deddy Mulyati sama Erwan Setiawan. Di Banten tuh ada Pak Andra Soni dengan Tim Yati. Dan terakhir di Jawa Tengah itu ada Pak Lutfi dengan Gus Yasir. Itu yang dijagoin sama Kim Plus Plus. Yang belakangnya aja Pak Mulyono. Nah turunnya elektabilitas mereka itu. Tidak selalu beralih ke kandidat PDIP juga. Belum tentu. Soalnya di DKI Jaya sama Jawa Barat kan ada kandidat lain tuh. Ada Cagup, Cagupnya yang ketiga. Ada yang dari independen tuh. Nah sebelum kita buka tiap talon. Secara umum umpegawan ini menyiratkan ada dua hal. Yang perlu saya sampaikan. Yang pertama Kim Plus Plus itu tidak indetik sama Pak Prabowo. Itu yang pertama yang harus diketahui loh ini. Dan kedua justru Kim Plus Plus malah identik sama Pak Mulyono. Sedangkan keluarga Pak Mulyono itu sekarang baru diderah permasalahan. Martabatnya dia acak-acak. Ya tadi ada masalah Fufu Fafa. Private Jet. Blok Median. Gratifikasi. Nah padahal nama Mulyono ini sedang tidak disukai rakyat karena hal-hal tersebut. Disitu faktor yang mempengaruhi kenapa elektabilitas yang dicalonkan Kim Plus Plus mulai turun. Nah Pak Prabowo sampai sekarang ini loh. Juga tidak terlihat bertemu atau konsolidasi mendukung sepenuhnya kandidat yang diusung Kim. Ini pandangan umpegawan. Makanya kelihatannya Kim Plus Plus itu tidak identik dengan Pak Prabowo. Nah kita cek dulu aja ya. Di DKJ. Daerah khusus Jakarta itu. Survei LSI yang dirilis pertama itu menunjukkan elektabilitas Kang Emil sama Pak Sus. Itu mencapai 51 persen. Parung menang 50 persen plus satu. Gena gubernur. Surveinya. Lamas Pram sama Bangdol itu cuma 28,4 persen. Pasangan Dharma, Pak Kun dari independen itu cuma 3,2 persen. Nah sisanya 12 persen menjawab tidak tahu atau belum memilih. Nah lalu di survei Pol Tracking yang dipresentasikan setelah presentasi LSI itu. Yang tidak tahu meningkat jadi 15 persen. Pak Dharma dan Kun itu jadi 5,1 persen. Kemudian Mas Pran dan Bang Rano jadi 31,5 persen. Sedangkan kandidat Kim, Pak RK dan Pak Sus itu turun jadi 47,5 persen. Ternyata turun. Yang lainnya naik. Nah penurunan 3,5 persen kandidat Kim plus-plus ini jelas signifikan. Gede banget itu. 3,5 persen dalam berapa minggu dong. Sebab durasi antara LSI dan Pol Tracking itu gak jauh deket. Nah dengan melihat hasil survei tadi, Umbunggawan perkirakan ini. Pada pertanganan Oktober wisbiakal setara podo nanti. Bahkan kemungkinan besar pasangan Mas Pramonanung dan Bangdol itu bisa melebihi ya. Atau Ngenci'i ya bahasa Jawa itu. Dari pasangan Kang Kamil itu. Ya setara lah. Ya Mas Pram sama Bangdol sama dengan Kang RK. Lah apa orang meden ini? Kim plus-plus dengan keroyokan. Dagdik, dagdik. Padahal coblosan itu akhirnya kembali loh. 27,5 persen tepatnya. Yang tidak juga boleh disepelekan. Pilkada DKJ ini punya pengaruh besar di berbagai provinsi lainnya. Ini keuntungan PDIP ini mencalonkan Mas Pramono dengan Bangdol. Siapa gak kenal Bangdol? Rano Karno seorang bintang film yang sudah mendunia dengan sidol anak sekolahan. KAB kenal ya. Sekolah ini lindir sama ondol-ondol. Kenal KAB. Nah coba kita lihat di Jawa Barat. Kita kupas di Jawa Barat. Pada awal September, elektabilitas Kang Dedimul Yadi sama Pak Erwan itu tinggi banget itu. Mentok, men. Mencapai 77 persen. Angka itu didapat dari surveinya yang di kantor politik. Ya, sedang hasil pol tracking di pertengahan September. Angkanya turun jadi 65 persen saja. Turun loh, 12 persen. Wih, orang jeneng, orang jeneng, orang jeneng, orang jeneng. Nah, diduka pendukung mereka itu bergeser. Ganti dukungan kepasangan ASEP, Adang Ruhiyat, dan Gita KDI. Bintang Dangdut itu. Nah, sebelumnya elektabilitas mereka itu 2,24 persen. Nah, kini melonjak jadi 5,2 persen. Kandidat yang diajukan PKS, Pak Ahmad Saiku, dan Pak Ilham Habibie, itu ada 10,9 persen. Kini menjadi 11,8 persen. Artinya naik. Nah, di Jawa Barat, sepertinya calon gubernur dari PDIP akan sulit bersaing ini. Mbok, kini Pak Jawa Barat ini kurang pompoe. Nah, elektabilitas Bang JJ, Kang JJ, sama Kang Ronald, yang bintang sinetron itu, itu masih cilik banget. Kecil tuh. Lain dengan di Banten, pasangan dari Golkar dan PDIP, Mbak Airin, sama Pak Adi Sumati. Sumati tuh kokoh. Di hasil survei, posisinya masih tinggi banget. 73,7 persen. Dan itu pasti menang kalau Banten itu. Jauhlah meninggalkan kandidat dari Kim Plus Plus, Pak Andra Soni, sama Pak Diwati, jauh. Yang hanya mendapatkan 12,2 persen. Ya, karena Mbak Airin yang cantik jelita itu memang dimaui rakyat. Wah, pengawanan yang di Banten, ya nyoblos gitu. Nah, survei itu memang dilakukan Agustus, sebelum ada pendaftaran. Gak tahu tuh kenapa di bulan September, belum ada lembaga survei di Banten. Mungkin harus ngerti, Mbak Airinnya sudah rasa dikalaki. Nah, apakah karena angka ini sulit berubah, atau ya tidak ada yang berharap Pak Andra Soni akan bisa mengalahkan Mbak Airin, maka lembaga survei orang-orang yang bayar, ya. Akhirnya segah lah. Nah, bagaimana dengan di Jawa Tengah? Pertarungan Perang Bintang ini. Ini pertarungan bergengsi Jawa Tengah ini. Antara orang Mulyono dengan kandang bandreng. Pak Lutfi Gus Yassin. Itu memang mendominasi. Elektabilitasnya itu 52,2 persen kemarin itu. Sementara Pak Andika dan Mas Hendi angkanya baru 31,4 persen. Lah, apakah umpegawan pesimis? Oh, klerubung. Ingat loh ini. Pak Lutfi itu sosialisasi sebagai calon gubernur sudah sejak April atau Mei. Bahkan sebelumnya, omong dia Kapolda Jawa Tengah, seluruh wilayah Jawa Tengah ngerti dari Pak Lutfi karena dia mantan Kapolda Jawa Tengah. Dan Pak Andika disebut sebagai calon gubernur baru bulan lalu. Mendadak karena ada keputusan MK nomor 90. Akhirnya gerubiakan. Nah, ibarat lomba lari atau lomba balap apapun itu. Yang sudah start duluan ya otomatis berada di depan. Nah, dengan baru sekitar 30-an hari dikenalkan Pak Andika ini yang jenderal penuh ini. Elektabilitas Pak Andika itu sudah tembus 31,4 persen. Lah gitu loh, mlo dengau. Artinya masih sangat ada cukup waktu untuk meningkatkan elektabilitas mantan Panglima TNI itu. Dan itu mereka optimis. Apalagi Jawa Tengah itu kandang banteng. Nah, ditambah beberapa kabar negatif yang menerpap Pak Lutfi seperti kasus-kasus yang muncul kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian. Ditambah Pak Lutfi enggak salaman sama Pak Andika. Ini jadi permasalahan sehingga elektabilitasnya makin terganggu. Maka sangat mungkin mempengaruhi pandangan rakyat. Ya, tadi loh. Pejabat Gubernur dan Kapolda menolak salaman sama Pak Andika. Terus juga relawan Lutfi Solo itu mau kampanye Hoa. Eh, kok Hoa? Kampanye Hoa. Yang katanya relawannya disuruh buat kabar-kabar menyesatkan, kabar-kabar Hoa untuk menyerang lawan politiknya. Nah, wong Jawa Tengah itu loh. Orang-orang itu menjaga kesupanan, menjunjung etikal, mentradisikan adab. Kon gawe ruwet. Ayo wong Solo moh. Dan itu relawan Lutfi yang disolo. Aku kenal loh mereka. Ngomongnya halus-halus, maka nokeh itu. Nah, apa yang mau mendukung orang-orang yang diusung Mulyono dengan cara-cara begitu? Ya, silahkan cek aja. Tanya wong Solo sama Jawa Tengah. Mulai wong Mulyono sama anak-anaknya sekarang yang baru-baru aja marahi gemes gitu. Masyarakat marahi anjol gitu. Loh, ilang. Simpantiknya sudah ilang. Pantes orang. Kanggune wong Jawa seorang pantas gitu. Nah, yang kayak ginian ini. Membuat kita semua harus optimis. Harus. Menyampaikan apa yang memang terjadi. Nggak usah takut. Wong itu nggak fitnal. Ini tidak dalam mereka mencitrakan buruk lawan politiknya. Tidak. Oleh kampen. Atau misalnya, enggak. Sebagai bangsa timur, jangan sampai menghalalkan semua cara. Hanya untuk ingin berkuasa. Itu tidak diajarkan oleh agama, oleh orang tua kita. Nah, tokoh bahkan, tokoh-tokoh dalam agama itu. Wajar dong. Bila kita pengen loh. Budaya Nusantara kita rawat dengan baik. Budaya unggah-unggu. Sopan santun dan sebagainya. Norma dan etika. Yang membuat bangsa ini tetap berdiri tegak. Itu ya itu. Kalau politik sudah nggak pakai etika, biar. Apa iya masa depan anak-anak cucu kita dirusak oleh politik kita. Terus kita menengguai. Oh, nanggu. Mwah, rasudir. Gemang. Karena demokrasi ini, kalau sudah rusak tanpa etika, maka rusaklah negara kita. Pesan unggah. Menjumpa. Salam ngumpul. Dadah. Sub indo by broth3rmax